Terima kasih Anda masih bersama kami, saudarai kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta 2-0 pada pekan ke-6 BRI Liga 1 2024-2025 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, dinodai kerusuhan dari sebagian Boboto. Sebutan untuk pendukung Persib. Kerusuhan sudah terjadi di pertengahan pertandingan dan makin memanas jelang laga berakhir. Sebagian supporter Persib melemparkan flare dan hampir mengenai steward atau petugas pengamanan pertandingan. Mereka tiba-tiba turun ke lapangan selepas pertandingan dan menyerbu petugas pengamanan pertandingan. Situasi semakin memanas ketika para supporter di tribun turun ke lapangan dan menyerang steward atau petugas yang berjaga di stadion. Diduga insiden berawal dari aksi saling dorong antara pendukung Persib dan steward setelah pertandingan selesai. Manajer Persib Umuh Muhtar mengakui tidak mengetahui soal kericuhan usai laga. Ia menyatakan siap menerima sanksi jika hal itu dijatuhkan ke tim Persib oleh Komdis PSSI. Pak, kalau nanti disangsi gimana Pak? Polisi akan memproses hukum pendukung Persib yang menyebabkan kericuhan pasca duel Persib Bandung melawan Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung setelah menerima laporan dari salah satu korban pengeroyokan. Polisi sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti, salah satunya rekaman CCTV di Stadion Sijalak Harupat. Kabit Humas Pola Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas menyebut ada empat petugas pengamanan pertandingan yang jadi korban pengeroyokan. Kemudian terjadi salah paham sehingga terjadi tindak pidana kekerasan terhadap beberapa siwat. Ada kurang lebih dari empat korban. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Poresta Bandung, kejadian terkait dengan tindak pidana kekerasan yang terjadi di Stadion Sijalak Harupat. Kemudian tentu akan kami lakukan upaya proses hukum, proses pendidikan sudah dimulai, kami sudah mulai mengumpulkan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada. Manajemen PT Persib Bandung bermartabat mengecam keras tindakan kerusuhan supporter Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung, Senin Malam. Persib mendukung upaya polisi untuk mengusut dan menangkap pelaku kerusuhan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Persib tidak dapat menoleransi dan mengecam keras oknum-oknum penonton yang melakukan pemukulan dan main hakim sendiri terhadap steward-steward yang sedang bertugas. Karena itu, Persib mendukung aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas kejadian malam ini dan menindak tegas para pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku, kata manajemen Persib dalam rilis yang diterima. Kompas TV Gelandang Persib Bandung, Mark Kluck mengaku bingung dengan kerusuhan ini sebab timnya menang atas Persija Jakarta. Gelandang Timnas Indonesia itu berharap supporter bisa bersatu dengan manajemen dan pemain untuk mewujudkan gelar juara Liga 1 musim ini. Sedikit bingung kenapa itu harus datang kita menang, atmosfer harusnya lebih bagus, kenapa harus sampai itu saya tidak setuju dengan hal ini. Tapi dengan Boboto, ramai hari ini dibanding pas lawan port itu bagaimana, Mark? Sangat baik, sangat baik. Itu kita butuh. Seperti saya bilang kemarin di Instagram mungkin, together stronger. Itu bukan pemain atau bukan fans. Kita harus sama-sama dapat chemistry, dapat atmosfer untuk ambil bando ke atas lagi musim ini. Kita tidak bisa sendiri, Boboto juga tidak bisa sendiri, klub juga tidak bisa sendiri. Kalau kita bersama-sama pasti kita lebih baik. Kerusuhan antara supporter dengan steward pertandingan terjadi usai Laga Persib Bandung versus Persija Jakarta. Laga ini dimenangkan Persib 2-0. Bagaimana mencari solusi agar kerusuhan tidak terulang kembali? Kami akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat petang. Selamat petang. Bung Joy, Persib kan menang sebenarnya, tapi pendukungnya rusuh. Rasanya mustahil kalau kerusuhan disebabkan kekecewaan atas hasil pertandingan. Kalau menurut Anda, apakah justru ini adalah akumulasi dari kekesalan pendukung terhadap kasus dugaan penganiayaan supporter di kasus yang sebelumnya lagi? Betul. Jadi ini menurut saya adalah akumulasi kekecewaan pendukung yang sebelumnya juga kan melakukan demonstrasi ke kantor manajemen Persib. Dan tidak mendapatkan respon yang memuaskan menurut saya. Dan inilah yang menjadi awal ketidakberesan di pertandingan melawan Persija. Karena menurut saya juga tanpa membenarkan ya, sekali lagi saya katakan tanpa membenarkan tindakan bobotoh. Tapi yang harus menjadi evaluasi adalah menurut saya ketidakpekaan manajemen Persib terhadap situasi saat pertandingan antara Persija dan Persib. Karena sebelumnya ada kasus yang tidak terselesaikan. Paling tidak ada jawaban-jawaban yang cukup memuaskan bagi para bobotoh. Sehingga mereka cool, mereka dingin tidak melakukan aksi balas dendam. Jadi tanpa membenarkan sekali lagi tindakan bobotoh. Tapi manajemen Persib ini menurut saya juga hal adalah pihak yang juga salah dalam hal ini ya. Mereka harus berkaca bahwa tindakan bobotoh ini adalah akibat dari ketidaktegasan dari manajemen Persib dalam kasus pemukulan bobotoh oleh pemain. Dan ada ofisial juga dan ada kasus pelecehan juga terhadap bobotoh perempuan. Ini kan tidak diselesaikan secara internal dulu di pihak Persib. Dan ketidakpekaan mereka menganggap kasus itu sudah selesai. Mereka dengan tenang-tenang saja menggelar pertandingan antara Persib dan Persija. Seolah-olah tidak ada masalah. Padahal ada masalah yang siap meledak di dalam tubuh bobotoh. Ini yang menurut saya tidak diantisipasi oleh manajemen Persib. Yang dalam hal ini mereka adalah penanggung jawab pertandingan karena panpel kan menempel pada klub tuan rumah. Ini yang menurut saya harus dievaluasi ke depannya ya. Bahwa kemudian ada steward yang terluka, ada yang cedera karena ulah dari bobotoh. Kan manajemen Persib langsung berreaksi akan melaporkan ini kepada pihak kepolisian macam-macam. Tapi apa yang terjadi pada bobotoh yang dianiaya kan tidak ada statement-statement kuat. Seperti itu ini yang menurut saya harus disesalkan bersamalah. Dan kedepannya harus lebih solutif lah itu manajemen Persib. Oke Bung Coy, ketidakpekaan Persib dalam menangani kasus yang sebelumnya itu adalah satu hal. Tapi kan juga kerusuhan ini tidak bisa dibenarkan. Nah kalau menurut Anda, bagaimana harusnya PSSI juga melihat kasus ini sebelum nantinya menjatuhkan sanksi? Ya, ini harus jadi perhatian juga dari PSSI dan terutama PT LIB ya. Karena kan kalau kita berkaca kepada kasus yang terjadi di dalam perimeternya PSSI dan PT LIB, apakah ini koordinasi dengan kepolisian itu sudah cukup? Karena kan ada peraturan FIFA yang mengatakan bahwa ada perimeter yang secara hukum harus ditangani oleh PSSI. Nah ini harus dikaji ulang, apakah pemukulan steward, pemukulan bobotoh sebelumnya itu masuk dari perimeter PSSI atau perimeternya polisi? Ini yang harus diselesaikan lebih dahulu. Kalau memang perimeternya sudah masuk perimeternya polisi, ya diselesaikan secara hukum. Tapi pemukulan bobotoh oleh terdakwanya atau tersangkanya juga adalah steward, ada tersangka pemain, ada tersangka ofisial, itu juga harus diselesaikan secara bersama-sama. Jangan karena stewardnya cedera baru manajemen persip kemudian langsung bereaksi sangat keras. Tetapi ketika pemukulan bobotoh tidak ada reaksi yang cukup bertanggung jawab dari manajemen persip terhadap kasus pemukulan bobotoh. Menurut saya itu kuncinya. Kalau dua-duanya ketemu saya rasa ke depannya akan ada jalan tengah untuk kasus-kasus seperti ini. Artinya PSSI harus tetap melihat ada yang terkaitan dengan kasus sebelumnya dalam menjatuhkan sanksi? Oh ya tentu saja komisi disiplin kan berisi orang-orang yang pandai ya. Mereka harus melihat akar masalahnya dari mana tidak mungkin pemain, sorry, bobotoh begitu saja masuk melempari steward tanpa ada kasus sebelumnya. Itu karena biasanya kan kalau apalagi kalau menang mereka malah nyanyi-nyanyi, bergembira ria, tidak ada kerusuhan. Ini sudah menang tapi mereka tetap membuat kerusuhan. Bukan kerusuhan itu benar ya tapi akar masalahnya menurut saya sudah diteliti juga harus diteliti oleh Komite Disiplin PSSI. Karena itu menjadi bagian dari penyelidikan yang akan dilakukan oleh PSSI, sanksi terhadap persip, lalu kemudian juga laporan yang akan diberikan kepada pihak kepolisian karena itu semua terkait. Oke, nah kalau untuk sanksi tegas yang bisa dijatuhkan atau harus dijatuhkan agar kericohannya juga tidak terulang lagi, apa Bung Joy? Ya kalau untuk bobotoh yang sudah terbukti melakukan pemukulan atau penganiayaan harus ada sanksi. Misalnya tidak boleh nonton persip seumur hidup atau apa begitu ya. Tapi juga terhadap pemain yang memukul bobotoh juga harus ada sanksi juga gitu kan. Nah terhadap persipnya sendiri menurut saya harus dijatuhkan sanksi juga karena menurut saya pihak yang paling bertanggung jawab pada kerusuhan kemarin ketika melawan persija adalah justru pihak manajemen persip. Dalam hal ini mereka bertindak sebagai pampel. Apa sanksinya untuk persip? Itu juga menurut saya. Menurut saya harus diberi sanksi juga manajemen persip. Sanksinya dalam bentuk apa Bung Joy? Ya bisa pengurangan poin, bisa denda yang sangat besar, atau bisa tidak boleh main di home, atau tidak boleh tanpa penonton, kan macam-macam. Banyak sekali alternatif untuk menjatuhkan sanksi kepada manajemen persip. Oke, baik. Kita tunggu juga bagaimana pengusutan baik itu dari PSSI maupun juga dari polisi terkait kasus ini. Bung Joy, terima kasih. Sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu.